Halo sobat ini, kali ini kita mendapatkan pekerjaan untuk memperbaiki mesin slicer daging merk Getra dengan keluhan mati total oke kita coba sekarang dan kita tekan, tidak ada power ya mesin tidak ada hidup kita cabut colakannya kemudian kita akan membukanya oke kita balik, kita miringkan, disini ada beberapa baut ini kita buka terlebih dahulu langkah awal pada kasus mati total ini kita harus pastikan dulu ada arus listrik yang masuk di dalam mesin ini langkah awal tentunya kita cek terlebih dahulu kabel listrik yang masuk ke sini apakah masih bagus saya disini menggunakan tang amper untuk mengukurnya kita tes satu persatu kabel listrik ini kelihatan tuh angkanya kelihatan kelihatan kita satu dulu ini bunyi, ternyata masih nyambung dan lagi satunya kita cek disini tidak bunyi berarti jalur kabel ada yang putus sebelum tahap pengancikan selanjutnya kita perbaiki terlebih dahulu untuk kabelnya setelah kita perbaiki dan kita coba apabila ada masalah lagi kita akan cek lebih lanjut untuk mengecek kabel putus ini saya menggunakan fitur NFC pada tang amper ini nantinya kita dapat mengecek kabel tersebut putus atau tidak hanya dengan mendekatkannya pada kabel oke ini masih hidup masih ada bunyi berarti jalur satunya masih bagus kita balik colokannya dan kita tes lagi dari sini masih ada tersambung masih ada bunyi masih bagus nah disini ada suara yang berbeda kemungkinan di area sini kabelnya ada yang putus nah disini masih bunyi keras ada disini hilang nah di area sini di area sini ada kabel yang putus kita pastikan lagi oke sudah positif oke di area sana ada yang putus oke disini kita akan memotongnya kemudian akan kita sambung ulat jika kita beruntung mudah-mudahan permasalahannya hanya pada kabel listrik ini sebelum menyambung kita pastikan lagi bahwa kabel ini tidak ada putus di dalamnya mari kita tes ini yang ini masih nyambung ya masih nyambung yang ini juga masih nyambung untuk ukurnya juga masih bagus ya oke selanjutnya kita akan sambung ulang disini teman-teman bisa perhatikan disini saya menggunakan kembali soket untuk sambung kabel dan juga soket untuk ke mesinnya sekarang kita sambung kabel kronenya selamat menikmati selamat menikmati disini disini saya menggunakan soket yang lama dan saya sambung ulang lagi setelah itu setelah itu kita pasang kemudian kita akan mengisolasinya dan merapikannya lagi kita gunakan kita gunakan kabel selamat menikmati yang ini yang bermasalah langsung saya rapikan kemudian akan saya tutup selamat menikmati selamat menikmati oke oke setelah selesai kita akan coba hidupkan kita colokkan kita hidupkan oke teman-teman ternyata mesin ini sudah hidup dan permasalahan hanya pada kabel ini sudah memutar dengan modal 0 rupiah kita hanya modal ilmu dan juga alat kerja mesin ini dapat hidup kembali jika kita memanggil teknisi mungkin kita bisa kena bayar 100 sampai 200 ribu ya jika kita bisa berbagi sendiri bisa lebih hemat lagi bukan oke untuk kali ini sudah selesai teman-teman jangan lupa untuk dukung terus channel ini agar saya lebih semangat dalam membuat video-video tentang dunia teknik tunggu terus video update lainnya hanya di channel aliran teknik sampai jumpa